Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman yang berpuasai malam ini malam ke-21 21 Pak ya Pak, 22? 21 Pak ya 21 Alhamdulillah 21 puasanya kalau tidak salah ya Tarwinya 21 Kita ketemu lagi setelah sudah 3 hari Mulai dari pembukaan Kemudian ada sedikit pengarahan dari Pak Badar Tentang alur-alur e-learning Kemudian bagaimana strategi menulis Kemudian dilanjutkan dengan ide kreatif Dan tools mendele oleh Pak Jayadi Dan saya langsung teringat dengan note Samsung Galaxy Note-nya Kemudian tadi juga sudah dari Pak Mustangin Untuk membawakan template penulisan Sekarang setelah template Akan dilanjutkan dengan submission Oleh Pak Darullah Beliau selalu Setegur saya kalau saya panggil Pak Badar Silahkan Pak Budi Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Pasir-pasir Pak gambarnya Pasir-pasir gambar tahu Pak Oh iya Betul lah saya ikhlas Ntar kesempatan lampu Alhamdulillah Mantap Pak Tambah mudah di sini Tapi ini tidak dibutuhkan saya punya gambar jadi Baik Alhamdulillah Bapak Ibu Kita kembali lagi malam ini Mudah-mudahan ini tetap juga dianggap Dihitung ibadah Amin Amin Saya akan Mungkin tidak terlalu banyak bicara tentang submission Karena Tadi siang saya sudah share Video tentang bagaimana melakukan submission Di Jurnal Kipotokong Dan URL-nya juga saya sudah kirim Jadi Jadi Bapak Ibu kalau Klik atau mengikuti tautan Jurnal OJS kami Bapak Ibu akan langsung masuk Bergabung dengan Bukan bergabung Melihat Jurnal kami Saya tampilkan sedikit Mungkin juga ada yang belum sempat Mengikuti atau melihat videonya Seperti inilah Online jurnal kami Jadi ini Ini baru Umurnya kurang 3 bulan lah Bapak Ibu lihat Bapak Ibu lihat Dalam kurung waktu 3 bulan Terbitnya Tanggal 27 Maret Ini Saya lihat Tentu kami Punjung kami itu Indonesia Kurang lebih 500an 592 Dari berbagai negara Juga sudah ada Amerika Singapura Inggris Malaysia Arab Saudi Jepang Dan Brunei Alhamdulillah, online jurnal kami ini sudah mendunia, baik di Asia Tenggara maupun di negara Eropa atau Amerika. Kemudian Bapak-Ibu, kalau Bapak lihat dari bawah sini, saya mulai dari bawah, ini adalah indeks yang mengindeksi kita bukan jurnal. Bapak-Ibu nanti bisa, misalnya Google Sekolar, sementara dalam tahap pengurusan, OneSearch, Neliti, bahkan kami menuju ke portal Garuda, yang memberikan keabsahan terhadap pengakuan terhadap keinginan dari jurnal kami, jurnal kita. Ini ada ISSN yang Bapak-Ibu akan lihat, ini Bapak-Ibu klik nanti, ini Bapak-Ibu akan lihat ISSN jurnal kami. Ini download template yang tadi yang dijelaskan oleh Pak Dr. Mustamin. Kemudian ini referensi manajernya, kemudian plagiaran cekernya ini, plagiaran cekernya ini yang pernah saya jelaskan, yang kami gunakan untuk mengecek apakah seberapa persen tingkat plagiasi dari tilihan yang masuk. Bapak-Ibu, silakan klik menu-menu yang ada di sini, Ini mau melihat tentang apa, ini skop jurnal, commission, editorial team, privacy statement, Ini ditanyakan oleh Pak Haji Nurga beberapa malam lalu atau malam lalu bahwa siapa yang bertanggung jawab, semua di sini ada kodetiknya Bapak-Ibu. Ini kalau kita lihat, ini ada privacy statement-nya, Kopda jurnal, ada semua. Di pabrik yang senetik, ini ada di sini, kebelah kanan. Jadi ada online safety statement, pabrik yang senetik. Meskipun ada dalam bahasa Inggris, tapi juga ada dalam bahasa Indonesia. Mengapa kami buat dalam bahasa Inggris? Karena kami menuju ke indexing DOAJ, directory open access jurnal yang berlaku secara internasional. Jadi kami bikin online jurnal ini Pak bukan abal-abal, kami memang punya cita-cita. Insya Allah dua tahun ke depan diaktivitas secara nasional. Kemudian kami menuju ke indexing jurnal secara internasional. Kemudian ada review-nya dalam lain Bapak-Ibu. Bisa klik sendiri dalam membacanya sendiri. Saya langsung ke bagaimana caranya masuk. Bapak-Ibu, kita bisa langsung login sebelum register. Jadi Bapak-Ibu register, klik ini menu. Bisa dilihat Bapak-Ibu? Bisa-bisa. Ini di atasnya ada register, ada login. Jadi Bapak klik dulu register, karena Bapak-Ibu belum pernah bergabung di jurnal kami. Register sebagai auditor. Jadi register, klik register. Ini ada profil nama, biasanya pakai dua nama Pak. Jadi ada nama pertama, nama kedua. Jadi kalau tidak, misalnya Pak Nur Alam Tahir, bisa Nur Alam, kemudian Tahir. Atau Nur baru Alam Tahir, terserah. Begitulah aturannya secara internasional kalau kita mengisi biodata. Jadi namanya siapa? Misalnya saya kasih nama siapa ya? Nama saya sudah banyak di sini. Misalnya, saya pakai Kaniasa misalnya. Terus, pemili nilai saya pakai Ridwan. Afiliasi, di mana dia misalnya SMA 2019 Makassar. Antrinya ya Indonesia. Belum ada yang berwarga negara lain. E-mailnya, Bapak-Ibu gunakan e-mail aktif. Masuk di situ. Setelah kali saya pakai Sani Ridwan. Sani Ridwan05.gmail.com Kasih nama username. Ingat ini nanti usernamenya. Kasih nama Sani. Saniasa. Urus pertama kapital. Saya kasih you password. Saya kasih dulu yang paling mudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Repeat password. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, harus dicentang ini, Pak. Yes, I agree. Saya setuju. Semuanya dicentang ini. Yes. Baru register. Ini laksan ini. Ini bawa. Register. Register. Berarti sudah terregister, Bapak-Ibu? Apa yang salah di sini? Oh, password. Sudah check matching tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, sudah masuk? Oh, belum. Kita lihat. Kita lihat. Password-nya tidak diterima. Saya gabung-gabung Sani. Berbesar S-A-N-I. 1, 2, 3, 4. S-A-N-I. S-A-N-I, Ridwan. Tambah lagi. S-A-N-I-1. S-A-N-I. Apa ini? Alvan beri karakter Kamu mau dicampur? Ya Sani Misalnya 05 Bukasar Misalnya masuk ini Mana banyak orang wisata Dia menginginkan Waduh Bagaimana ini operator jurnal juga Sekarang tidak mau ditanggung Bisa tanya Pak sebelum lanjut Tidak Pak Yang pertama Apakah ada panduannya untuk Pak kalau mau menyerahkan Misalnya artikel ke Jurnal si Pak Tokong Ada Pak Baca saya disini Pak ini Ya satu Tunggu dulu Pak Satu Berapa lama Prosesnya kalau misalnya Artikel itu Minimal misalnya 6 sampai Berapa lama Rata-ratanya Kalau kita Pengalaman selama Pak mengelola ini Jurnal Kemudian Yang ketiga Apa Persyaratan lengkapnya Yang harus dipenuhi oleh Seorang yang akan Menyetor Jurnal Di sifat tokong ini Oke baik Pak Panduannya Bapak bisa lihat disini Semua ada outdoor guidelines Dibaca semua ini Publication ethics Online submission Itu Out of office Terus Kemudian tadi Apa persyaratannya ya Tersesuaikan dengan template Pak Tersesuaikan dengan template Seperti yang dijelaskan Pak Doktor Mustahmin tadi Ada biaya Biayanya itu nanti setelah Mau diterbitkan Oh iya iya Jadi Tidak dimintai Kalau tidak mau diterbitkan Pak Itu pun nanti Keseran Jadi yang nanti dikirimi email Pemberitahuan Bahwa Jurnal Bapak telah diterima Dan siap untuk diterbitkan Kalau Bapak setuju Silahkan kirim Buang untuk publikasi Tidak ada Pemberitahuan ini Pak Biasanya berapa itu Pak Di sini Tidak ada Pak di sini Pak Tidak ada Bukan 500 dolar Pak ya Ini Indonesian dollar IDR Oke kalau sudah Itu setelah Jadi ini Pak ini In this paper Is accepted for publication Jadi Setelah Artikel mau ditunjuk Terima kasih Pak Pak Adi Iya iya Terus tadi Berapa lama Nah Begini Pak Saya tadi terkendala Dari segi registrasi Ini mungkin Pernah mengubah Extensinya Nanti saya coba-coba Telepon dia Berapa lama Kan nanti Bapak punya password Punya username Punya password Iya Nah Diharapkan setiap saat Bapak login Untuk melihat proses perkembangan Ya Pak sampai di mana Tidak Saya cuma tanya Beratakan pengalaman Kalau antara 6 sampai 10 halaman Itu Rata-ratanya Berapa lama Berapa lama Insya Allah Pak Tidak lebih dari Misalnya kalau misalnya Sekarang kan nanti Bulan Juni ada Menterbit Iya Terbitnya sekarang Bulan 4 Atau bulan 5 Kalau Bapak diterima Jurnalnya berarti Nanti terbitnya Bulan 6 Dalam 1 tahun Berapa kali Pak Penlebitan Empat kali Pak Empat kali Pak ya Ada itu Tentang jurnal kami Ada Pak Di bagian depan Kemudian Jurnal Bukan Di home Lambatnya ini Pokoknya Kami punya Bisa dilihat Diannya Pak juga Di Pak Di SSN Di SSN itu dicantulkan Ya Di SSNnya Di SKnya itu ada Tidak ada Semua dalam Pak ya Iya Ini Ini Empat kali Dalam 1 tahun Pak Ini Iya Jadi Jadi seartikel yang terbitkan Mencakup partikel konseptual Bidang konseptual Hasil penelitian Laporan proyek Misalnya di dalam Bentuk Tulisan ilmiah Ulasan buku Serta proyek disertasi Selangkan bidang kajiannya Meliputi semuanya Jelas terkait dengan Pengembangan sumber daya manusia Pengembangan sumber daya manusia Di bidang pertanian Di bidang perikanan Di bidang birokrasi Di bidang pendidikan Dan lain-lain Pak Iya Gitu Pak Haji Oke Saya mencoba-coba dulu Untuk Registrasi Masalah Tadi siapa ya Kalau saya Registrasi Saya bisa pakai Aduh Sorry Ini Bisa juga Ini saya Saya pakai namanya Kalau ada Pak Haji Pak Haji bisa dibantu Bagaimana memecahkan ini Karena saya Sudah lama saya tidak berhubungan lagi Dengan Pak Bakti Operator Jurnal Betes sup sub indo by broth3rmax Apoi driver. eh passwordnya diminta ini mau diubah ya aja jadi bisa bantri ini dia selalu minta saya mohon maaf Pak mungkin ada sesuatu yang pernah diubah oleh operatornya karena tidak bisa melakukan, biasanya mudah untuk melakukan registrasi kalau saya pakai ini mungkin bisa seregistrasi nanti kalau berhasil maksudnya di submission jadi Bapak Ibu saya konfirmasi dulu, besok saya konfirmasi dengan operatornya, saya akan berikan informasi kembali, kayaknya ada extension submissionnya yang diubah jadi ini semua sebelum melakukan submission ini tanya tadi yang dibutuhkan ini semua perlu di checklist perlu terchecklist di bawah nanti perlu melakukan submission untuk malam ini mungkin saya tidak bisa lanjut karena kayaknya Pak Wadurullah ya kita asumsikan sudah selesai register kita login sekarang ya ini sudah masuk sini Pak ini masuk sini klik new submission ini new submission dan biasanya kalau register awal Pak langsung biasanya kalau register awal sudah masuk besok saya hubungi kembali jadi insya Allah Pak sebelum ditutup saya akan ulangi kembali ini saya tanya dulu dengan operatornya karena yang tahu persisinya adalah orang yang membuat aplikasi ini jadi sebetulnya bukan kami yang membuatnya jadi kalau kita menemukan registrasi itu biasanya langsung masuk di menu submission ya ini yang ada tadi setidak bisa masuk di sini maka message saya tanyakan kemudian minta penjelasannya kembali operator kemudian saya jelaskan ke Bapak bagaimana caranya melakukan submission saya mau maaf untuk malam ini tidak bisa Pak saya tidak bisa karena bukan saya yang membuat aplikasi ini yang membuatnya ini adalah teman dari UNM yang paham betul tentang online jurnal sistem ini hampir suatu bulan saya bersama dengan beliau saya membantu menyiapkan maskernya beliau yang menyiapkan aplikasinya untuk malam ini saya akan ganti dengan bagaimana membuat topik artikel melalui pengertaan isu ini saya ulangi Bapak Ibu kenapa ini saya angkat karena banyak chat pribadi masuk ke saya kelihatannya masih banyak Bapak-Bapak dan Ibu yang belum mengerti bahwa artikel itu bisa konseptual bisa penelitian banyak-banyak dari Bapak Ibu yang chat ke saya pemahamannya artikel ilmiah itu hanya berupa penelitian yang kedua artikel konseptual Bapak Ibu itu sangat mudah untuk dibuat dengan catatan bahwa kita mengambil topik itu ada sesuatu yang ingin kita tawarkan contoh misalnya saya buat disini pemataannya mudah-mudahan bisa didihat ini misalnya kita seorang video suara atau instruktur jadi saya bagi ada video suara instruktur kemudian sesuai dengan guru misalnya kita ingin mengangkat isu kebijakan kebijakan itu ada banyak sekali ada tentang reformasi revolusi 4.0 literasi birokrasi digital anti korupsi anti-terrorisme nilai karifa lokal dan lain-lain kita ingin mengkaitkannya dengan apa apakah kompetensi aparatur kinerja aparatur produktivitas kualitas kerja motivasi kedisiplinan integritas dan lain-lain bukan cuma itu dari segi pengembangannya saja misalnya dari segi pola sistem evaluasi model model yang saya baca-baca di internet model pengembangan itu banyak sekali 1, 2, 3, 4 banyak sekali dan ini Bapak Ibu kalau ini dilakukan kombinasi untuk membuat judul artikel misalnya untuk artikel konseptual ini bagus sekali kenapa? karena ini adalah isu isu yang kekinian misalnya saya ingin mengangkat misalnya birokrasi digital saya mengangkat birokrasi digital dengan kinerja aparatur jadi konsep birokrasi digital saya kaitkan dengan kinerja aparatur itu saya angkat menjadi topik artikel ilmiah saya birokrasi digital adalah isu kekinian dan kinerja aparatur memang menggunakan sebuah paham perbincangan di kalangan aparatur yang tidak habis-habis atau saya ingin mengangkat misalnya apa ya revolusi 4,0 apa revolusi 4,0 saya ingin mengkaitkan revolusi 4,0 dengan apa misalnya mobilitas kerjakan boleh dengan kedisiplinan boleh terserah Bapak Ibu saya ingin bahkan saya contohkan bahwa begitu mudahnya kita bisa mengangkat sebuah topik Bapak Ibu kalau lihat semua ini ini kalau saya hitung-hitung ini ini ratusan ratusan judul artikel ini bisa-bisa muncul ini misalnya model saya akan mengangkat misalnya model pengembangan SDM berbasis standar kaos model of HRM bisa jadi karena kita ingin menjual konsep kita ingin mengangkat sebuah konsep melalui tulisan kalau bisa dijadikan artikel konseptual kenapa tidak kalau ingin dilanjutkan menjadi sebuah topik penelitian bisa jadi saya ingin misalnya begini saya ingin mengambil topik pengembangan sumber daya manusia di BPSDM serubar dengan model The Harvard Framework for Human Research saya tidak mungkin mungkin juga ada di kalangan di kalangan aparatur di kalangan misalnya belum pernah Pak Acai itu saya ingin untuk diungkap kalau ternyata di dalam pengembangan SDM aparatur itu namanya Harvard Framework misalnya ada hard model ada soft model misalnya itu jadi kalau ini dilakukan kombinasi korespondensi ini ratusan bisa ingin Pak jadi kalau ada mengatakan susah mencari topik kekurangan ide itu mungkin hanya karena kurang membaca mungkin kalau katakanlah di BPSDM sulbar ada 30 video suara ini kalau tidak habis ini judul kita menggunakan pemetaan ini saja tidak habis ini judul selama 2 tahun kalau kita mau menulis contoh misalnya saya ambil lagi dari segi di klubnya misalnya saya menggunakan pendekatan yang tulis ini modern 100 teaching about learning models in a place banyak sekali ada ratusan pendekatan dan model pembelajaran pendekatan online misalnya daring atau apa misalnya model online jadi model pembelajaran online atau online model dalam pembelajaran etika publik atau dalam pembelajaran di jaring kerja atau dalam pembelajaran apa ya topik PKP PKA kemarin itu Pancasila dan keluarga negaraan kita ambil satu topik topik modul dengan satu model pembelajaran sudah jadi satu kajian tidak usah kita berpikir jauh terlalu jauh untuk membuat sebuah kajian atau membuat sebuah tulisan yang lagi misalnya saya menggunakan blended learning misalnya atau saya menggunakan sosial media di dalam pembelajaran apa ya revolusi mental misalnya jadi pembelajaran pembelajaran revolusi mental berbasis sosial media apa misalnya atau pembelajaran revolusi mental berbasis website atau pembelajaran revolusi mental berbasis google aplikasi apa misalnya dan lain banyak sekali dan itu membutuhkan isu kekinian jadi memang di dalam membuat sebuah kajian atau katulisan untuk artikel itu sangat diharapkan yang bersifat kekinian banyak yang masuk judul sudah masuk banyak judul saya hanya sekedar mengatakan lanjutkan ini biasa-biasa saja saya mohon maaf Bapak Ibu saya lebih biasa bicara terus terang nilai kebaruannya masih kurang tapi kalau Bapak Ibu menggunakan misalnya ini misalnya coba misalnya menggunakan apa pendekatan misalnya menggunakan pendekatan transformasi informasi misalnya atau pemprosesan informasi pemprosesan informasi di dalam pembelajaran mata dikelat apa kalau lebih jauh misalnya secara umum ingin melihat efektivitas latsar terhadap kinerja JPNS juga bisa misalnya jadi kita batasi kita batasi isu-isu yang kita ingin angkat menjadi sebuah tulisan atau sebuah kajian jadi mohon maaf kalau saya tampilkan ini Bapak Ibu sedikit saja ini pemetaan ini bisa ratusan judul bisa mencuri bukan hanya artikel konseptual tapi juga artikel bisa lanjutkan sebagai penelitian Bapak Ibu Widya Suara putus semua penelitian tadi ada dari Mohamah saya di chat pribadi teman dari Jawa Tengah dia kekurangan tiga judul penelitian untuk naik kewilihan utama saya bilang gampang sekali Pak nanti saya antik topik situ dan sederhanakan jangan bikin susah diri dalam membuat kajian jadi ini untuk Widya Suara untuk teman guru ini ya mirip-mirip juga sebenarnya misalnya pembelajaran ingin mengambil model atau pendekatan ini banyak sekali dan kalau di himpon ini ada seratus lebih seratus lebih model dan pendekatan di dalam pembelajaran mau gunakan apa misalnya ada pendekatan rasional pendekatan lingusional dan lain-lain belum lagi medianya tadi menggunakan media online blended, transmit ambil media-media yang terbaru jadi begini sosial media itu adalah media terbaru adalah media yang familiar dan mudah digunakan diulangi media sosial itu adalah media yang familiar dengan peserta belajar dan mudah digunakan kenapa saya bilang begini Bapak Ibu tahun 2000 2006 saya menjadi peserta terbaik di Sengah-Sengah Tenggara di dalam multimedia interaktif kenapa saya terbaik karena saya menggunakan hanya menggunakan PowerPoint sementara orang lain ada yang menggunakan makroflash ada yang menggunakan sketspage dan lain-lain dalam pembelajaran ternyata menurut Dewan Juri apa yang saya gunakan itu sudah digunakan oleh peserta belajar dan familiar dengan peserta belajar sehingga menurut mereka ini penilaiannya tinggi sekali karena itu saya saran kepada Bapak Ibu kalau ingin menggunakan media gunakanlah media yang familiar yang tidak digunakan oleh peserta belajar teman-teman guru saya sangat mohon maaf saya juga pernah jadi guru saya juga pernah jadi guru kalau saya teman-teman guru mengatakan apa yang mau diangkat tidak ada padahal banyak sekali ini masih dari segi model belum dari bahan ajar belum dari segi kurikulum misalnya mau ingin blended learning misalnya pendekatan model penggunaan blended learning dalam pembelajaran fisika kelas 1 misalnya ambil topiknya fisika apa disitu teori mekanika kuantum teori Newton 1 teori Newton 2 dan lain-lain berikutnya untuk teman guru BK ini guru BK juga saya mohon maaf bapak ibu guru BK ternyata kalau saya baca-baca ternyata pendekatan counseling itu banyak sekali ada namanya counseling ada hypno-counseling ada humanistic counseling ada klinik counseling dan lain-lain metodenya pun beragam pendekatannya saya ingat banyak ada pendekatan client center pendekatan gestal dan lain-lain buatlah buatlah kajian tentang counseling misalnya sekarang pandemi COVID-19 menimbulkan kecemasan dikatakan siswa menurunkan semangat belajar siswa nah bagaimana itu bapak ibu bisa menggunakan misalnya e-counseling dengan berbantuan apa apakah sosmed website sehingga kepasangan belajar siswa itu bisa di diatasi jadi saya mohon maaf saya bukan ahli bimbingan counseling tapi tadi baca-baca di saya baca-baca beberapa literatur di internet ternyata baca-baca counseling itu banyak bukan hanya jadi yang paling banyak saya lihat itu di teman-teman saya kaya itu di bingungan kompok di bingungan obfisit dan lain-lain semuanya gunakan sesuatu yang lain dari yang lain jadi ini bapak ibu ini saya buatkan tadi untuk menstimulus bapak ibu di dalam membuat ide-ide penelitian sebelum saya lanjut Pak ada pertanyaan saya mau lanjut ke teknik pembuat teknik penelitian sebelum saya lanjut ada pertanyaan tentang ide tidak ada ada pertanyaan tapi sudah terjawab ini masalah pembiayaan sudah lewat kemudian Pak Jayadi bilang di sini mungkin teman-teman dari peserta bisa mencoba langsung melakukan registrasi apakah sebentar atau sekarang mungkin bisa dilakukan sendiri oleh peserta siapa atau karena tadi Pak Ketua melakukan contoh mengambil apa namanya dari punya orang tapi kalau barangkali dari peserta bisa registrasi langsung dan bisa berhasil bisa dicoba nanti atau Pak Jayadi tapi Pak Jayadi bisa berikan komentar Pak Dr. Jayadi Pak Jayadi Halo Pak Dr. Jayadi ya silahkan Pak Jayadi oke jadi sebenarnya kendalanya tadi hanya pada password password gabungan antara angka huruf ada huruf besar kemudian pakai karakter underscore dan sebagainya jadi mungkin sebaiknya peserta bisa lakukan langsung itu Pak menggunakan email masing-masing peserta atau mungkin karena saya punya password atau sistem saya di sini di laptop saya sudah dikunci oleh operator bahwa saya menggunakan password admin saya kan admin sini jadi ada dua password saya admin dengan editor betul oh iya karena saya juga seperti itu Pak saya sudah punya password password jadi kalau masuk tidak bisa register lagi karena sudah register ya karena sudah register tidak bisa register tidak bisa lagi tidak bisa lagi baik terima kasih banyak Pak Dr. Jayadi oke siap-siap ya lanjut lagi Pak Badar ada pertanyaan tadi tentang pemataan isu saya kenapa Pak Ahmad saya tampilkan itu supaya pertama karena saya melihat di apa list judul yang saya kirim ke teman-teman itu masih kurang yang kedua banyak chat pribadi ke saya yang menanyakan masih kurang belum begitu bagus pemahamannya antara artikel konseptual dan artikel penelitian yang berikutnya masih banyak yang kebingungan dalam memilih topik jadi saya fokuskan tadi ke situ ini ada pertanyaan masuk bukan pertanyaan Pak oh iya jaringan yang kurang bagus katanya ini ada apa jadi baru jadi kalau mau menerbitkan jurnal kita di sepatokom berbiaya 500 ribu ya Pak ya semua online jurnal semua jurnal di dunia itu memiliki aturan tersendiri dan di publikasi masing-masing tidak dimintai kalau tidak mau menerbitkan jangan usah khawatir disini tidak ada tipu-tipuan saya mau lanjut ke menunjukkan bagaimana sih menulis artikel konseptual saya fokus ke artikel konseptual dulu secara sederhana yang sederhana saya angkat ini saya mengambil penerapan e-cancelling berbasis Whatsapp dalam mengatasi kebosanan belajar siswa di tengah pandemi Covid-19 jadi isu isunya adalah kebosanan belajar siswa yang saya mau atasi dengan pengenakan e-cancelling berbasis Whatsapp ini sangat sederhana sekali mungkin di antara kita tidak menduga bahwa ternyata Whatsapp bisa dijadikan sebuah tulisan kenapa menggunakan Whatsapp asumsinya adalah hampir semua siswa bisa menggunakan Whatsapp apalagi siswa SMA misalnya jadi saya langsung saja mirip-mirip dengan yang ada di pernah disampaikan oleh Pak Dr. Gustamin misalnya ini tulisan iasa misalnya SMA Negeri 19 Makassar tulis emailnya misalnya kemudian saya tulis abstract-nya nah abstract saya langsung ke praktik Pak bukan teori saja abstract ada dua cara bisa ditulis di awal bisa ditulis setelah keseluruhan tulisan selesai kalau di awal ditulis berarti menjadikan panduan di dalam menulis saya tulis begini tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara konsep visual penerapan e-counseling terbasis kotak dalam mengatasi kebosanan belajar belajar siswa di tengah pandemi COVID-19 kebosanan misalnya kebosanan belajar kebosanan belajar dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa lalu tulis peranan guru BK dalam mengatasi masalah tersebut penting guru BK diharapkan dapat membantu siswa terdebas atau membantu siswa mengurangi kebosanannya dengan menggunakan dengan mengharapkan e-counseling berbaktuan atau berbasis post-up e-counseling adalah e-counseling berbasis post-up adalah pemberian layanan bimbingan kepada siswa melalui jejaring sosial yang disebut whatsapp yang banyak digemari oleh remaja oleh remaja atau siswa jangankan siswa oke kemudian kasih kata kunci kasih kata kunci Pak Ibu kita lihat perseratannya adalah 200 kata kita blok ini baru lihat di bawah di bawah di bawah di bawah itu ada berapa berapa ini adalah 96 kata berarti masih dalam koridor perseratan template jurnal jadi jumlah kata tidak usah dihitung satu-satu Pak komputer bisa menghitungnya sendiri Bapak lihat di blok di di bawah itu ada di situ terus kita kasih kata kunci kata kuncinya tentu e-counseling terus apalagi whatsapp terus kebosanan pandemi pelajar terus apalagi guru BK sorry pulang ke sini terus masuk di pendahuluan tidak mungkin menulis seutuhnya di pendahuluan saya hanya kasih pointer-pointernya atau kalimat intinya Bapak Ibu kita lihat di sini si Ibu ini ingin menulis ini ingin mengotasi kebosanan belajar fiswa dengan menggunakan e-counseling berbasis what up jadi di sini saya akan mulai bicara di paragraf pertama misalnya tentang perilaku belajar fiswa perilaku belajar di sini masuk kebosanan jadi saya kasih dalam turun jadi itu fokusnya buatlah satu paragraf misalnya ini Bapak ambil dari mana ambil dari jurnal referensinya paragraf pertama kemudian paragraf kedua mungkin peran guru BK peran guru BK ini hampir juga hampir referensinya juga jadi di jurnal kemudian teknik counseling dari jurnal dari jurnal mungkin satu atau dua paragraf baru masuk ke counseling counseling ini banyak sumpahnya di jurnal baru masuk di sini sosmed sosmed bagian dari atau media media counseling itu tidak pendahuluan nah di sebelumnya ini sebelum menutup pendahuluan ini jadi kira-kira ada berapa paragraf ini Pak 1,2,3,4,5 paling tidak 5 paragraf pendahuluan itu Pak Tidak setelah banyak paragraf sebelum ke pembahasan selanjutnya pembahasan lainnya ditutup di sini kan kalimat paragraf apokal argumentatif atau apokal bahwa berdasarkan berdasarkan uraya di atas terus ini saya perpesan kecil sekali berdasarkan uraya di atas penting untuk mendeskripsikan secara konstitual penerapan hey counseling dalam mengatasi kebosanan siswa ya kebosanan belajar siswa sudah mau masukkan sekolahnya terserah mau masukkan di lokusnya terserah bermasuk nah ini pembahasan secara konseptualnya apa dimulai dengan hakikat belajar mungkin atau teori belajar hakikat belajar bapak ambil dari mana dari buku dari jurnal dan lain-lain hakikat belajar kemudian masuk ke hakikat counseling counseling terus teknik counseling masuk ke teknik counseling penggunaan IT di teknik counseling ini mungkin bisa dicampur dengan penggunaan IT hingga masuk ke e-counseling nah salah satu medianya adalah what up oke ini semua pembahasan pembahasan teoritis nah sebelum maju ke kesimpulan buatlah buatlah flowchart atau main map tentang bagaimana jadi buat kerangka konseptual bagaimana peranan daripada guru BK dengan menggunakan e-counseling terhadap pengurangan kebosanan belajar siswa di tengah pandemi covid-19 buatlah sini main map-nya dengan menggunakan mengkaitkan konsep-konsep yang ada di atas ini mungkin di gambar belajar ya Pak Budi ditulis Pak ditulis Pak supaya teman-teman bisa jadi bahan buat teman-teman ya makanya Pak saya minta tolong sama Bapak untuk membantu saya karena Bapak ahlinya membuat main map narasi saja Pak narasinya tadi bahwa di bagian ini kita buat kerangka main map oh iya oke oke saya dalam kurun Pak ya buatlah kerangka konseptual apa ini kerangka konseptual main map boleh apa lagi Pak istilahnya pelocat iya pelocat keterkaitan antara e-cancelling wah tulisannya nanti berbaik ya e-cancelling dengan belajar siswa belajar dengan apa ya perilaku belajar siswa perilaku belajar siswa sehingga nampak ada peranan atau keterkaitan secara secara apa kan namanya itu Pak menggunakan panah-panah itu apa namanya itu sehingga nampak ada peranan atau keterkaitan secara konseptual secara konsepsi secara konseptual antara counseling yang menggunakan post up dan kebosan kebosan pelajar siswa penggir membuat saya juga menggunakan dua asli disitu karena bukan wilayah saya tentang PKPK setelah itu masuk di penutup kesimpulan apa yang disimpulkan pertama disimpulkan tentang ini ini ada semua ini para keras-peregah ini ambil kesimpulannya disini ambil peran PK ambil teleconseling ambil e-counseling ambil sosmed selesai simpulkan jadi disini berdasarkan kalimat utama dari para draft yang mengupas secara polosepsi konsepsi atau teori yang mengupas secara konsepsi atau teori kesimpulan sudah itu masuk di daftar pustaka oke kira-kira kira-kira kalau dengan ini satu minggu ini bisa selesai ini ya Pak May jangan lupa jadi jangan lupa saya kasih disini jangan lupa setiap menulis pendapat bukan citasinya menggunakan mendelei atau n n n inilah artikel konsepsual yang milik kita yang akan diterbitkan di sebuah jurnal dengan catatan Bapak Ibu sekali lagi standarnya adalah template jurnal oke terus Bapak Ibu setelah saya bikin artikel konsepsual bisa kaya ini saya tindak menjadi sebuah kalau di PTBK kepenelitian penelitian tindakan BK bisa sekali kenapa tidak ini bisa menjadi penelitian tindakan si penulisnya tidak hanya cukup untuk artikel konsepsual tapi dia mau lanjutkan lagi di penelitian setelah penelitian nanti hasil penelitiannya kembali bisa diulas menjadi artikel tentu mengubah beberapa hal yang diubah disitu mencantumkan lotus blokusnya dari lain ini Pak Ahmad mungkin yang paling selesai saya sempat sampaikan saya tidak bisa mengambil contoh lain misalnya tentang birokrasi karena saya juga belum terlalu paham tentang birokrasi saya hanya mampu men-share beberapa model-model itu pun saya paca dari internet tadi tentang SDM dan lain selesai cukup Pak Ahmad ada yang bertanya sedangkan oke ini tadi ada teman langsung bilang sekalian tulis sampai selesai mewakili teman-teman yang pemula mungkin bisa dijelaskan muatan apa yang ada di abstrak apa yang ada di pendahuluan jadi apa-apa yang harus ditulis di pendahuluan apa-apa yang harus ditulis di abstrak apa yang dimuat di kesimpulan itu yang mungkin dijelaskan untuk apa namanya penulisan bukan penelitian tadi Pak nah tadi konseptual setelah melakukan penelitian ada template yang model penelitian mungkin dijelaskan pembedaan template-nya dari konseptual dengan penelitian oke saya sering kembali Pak oke silahkan Pak tadi kalau mencermati sebenarnya ini apa yang dituangkan di abstrak pertama jangan lari dari sini tujuan utamanya ini jadi ini ada beberapa konsep yang mau diurang di sini Pak pertama e-cancelling jadi saya highlight saya suka itu begini-begini kemudian whatsapp jadi kan bagian dari e-cancelling terus apa lagi kebosanan belajar iya kebosanan belajar nah ini pandemi hanya sebagai apa ini intervening saja ini coba lihat Bapak Ibu abstraknya tidak jauh dari situ karena saya awali dengan tujuan untuk mendeskripsikan secara konseptual jadi saya tidak mengatakan tujuan penelitian ini saya mengatakan tulisan ini bertujuan kalau di bahasa inggris itu nah disini saya bahas tentang apa ya ada akibat pandemi ada kebosanan belajar itu yang menjadi panduan saya di dalam menulis abstrak sebenarnya tidak perlu berpikir banyak disini tadi ada yang menulis terlalu cepat menulisnya Pak saya belum berpikir saya juga tidak berpikir ini tadi bagus sekali Pak Ahmad apa yang ditulis disitu kan sudah jelas kemudian di pendahuluan bagusnya kalau kita menulis abstrak duluan ini yang menjadi panduan kita di dalam menulis pendahuluan apa yang saya tulis disini itu tidak lepas dari apa yang ada di dalam abstrak ya iya kan ini cuma disini kalau disini ini namanya diperas disini sarisnya betul disini sementara disini mungkin ini penjelasan konsepsinya jadi agak kalau misalnya disini di pendahuluan ya ini misalnya ini ya mungkin satu kalimat utama ini atau apakah namanya ini keywordnya bisa dijadikan satu paragraf tapi nanti kalau disini ini banyak sekali hakikat belajar maksudnya e-counseling e-counseling meja whatsapp mungkin ada menambahkan sini kelebihan kelebihan setelah itu ada memasukkan kekurangan kenapa tidak yang jelas tulisan Bapak Ibu berapa berapa maksimal Pak Jaya di 15 halaman ya untuk artikel kita 15 halaman itu jadi jangan juga berpikir terlalu kebanyakan mau ditulis menyiksa diri mau menyiksa diri saya lagi kembali Pak tadi bagus sekali penduanya apa yang ditulis di pendahuluan tentu mengacu ke sini ke abstrak apa yang saya tulis di abstrak mengacu pada topik ini apa yang ditulis di simpulan di simpulan tadi saya tulis ini jangan lupa simpulan berasalkan kalimat utama saya ambil kalimat utama dari setiap paragraf di setiap teori-teorinya ini di setiap ini kan ada misalnya hakikat belajar hakikat belajar itu tentu ada paragraf intinya di situ jadi dalam teori menulis itu sebuah kalimat memiliki kalimat inti sebuah subbab memiliki paragraf inti sebuah bab memiliki subbab inti dan seterusnya itu teori yang saya pelajari ketika saya di SMP belajar tentang bahasa Indonesia betul Pak saya serius ini saya dari SMP memang saya suka mengarang jadi itu yang saya pahami dulu dari guru saya sehingga saya bisa mengembangkan misalnya sebuah pointer dikembangkan menjadi kalimat sebuah kalimat dikembangkan menjadi sebuah paragraf sebuah paragraf dikembangkan menjadi subjudul atau subbab oke Pak Ahmad ya belum dijawab pak model template setelah penelitian oke oke halo bisa saya bantu sedikit silahkan Pak Jayadi halo silahkan oke ini untuk untuk jurnal yang berbasis penelitian abstraknya itu terdiri dari minimal lima lima item yang pertama tujuan yang kedua metode yang ketiga hasil yang keempat kesimpulan dan yang kelima saran atau implikasi atau problem solver apa yang bisa digunakan orang untuk dijadikan bahannya juga gitu itu untuk bagian abstrak untuk pendahuluan minimal ada harapan ada fakta dan ada gap dan ada analisis gap gap itu yang harus ada yang paling berat disini analisis gap itu sebuah abstrak hasil penelitian itu untuk mungkin digarisbawahi supaya tidak kacau teman-teman itu untuk artikel penelitian ya betul betul sekali Pak Jai saya pikir tadi Pak Dr. Mustamin karena template jurnal itu juga dibangun bersama antara bersama Dr. Jayadi dengan Dr. Mustamin template jurnal tadi ada untuk hasil penelitian ada untuk artikel konseptual oke berkali Pak ada pertanyaan silahkan terima kasih banyak Pak Dr. Jayadi ya silahkan teman-teman yang mau bertanya artikel konseptual yang bisa dibuat jurnal struktur gapnya apa-apa saja artikel itu tidak punya gap tadi saya contohkan tidak punya gap bahkan saya tidak bahkan saya sengaja tidak pakai balet atau numbering jadi jangan kepikiran Pak Bu ini tadi saya contohkan saja saya contohkan tidak ada gap di sini apa ini yang bertanya ini tidak ada gap di sini ini hanya pointer-pointer jadi ini misalnya penahuluan ini bukan gap mana lagi kaki-kaki belajar ini adalah teori yang mau dikupas jadi hanya pengupasan saja ini tidak ada gap jadi jangan berpikir kalau kita menulis artikel sama dengan menulis buku siapa tadi itu bertanya Pak Siddiq Wibowo oh pertanyaannya langsung ke Pak Pak saya lihat di chat saya lihat di chat 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 private itu Pak gak ada ke kelas ke private oh iya private betul jadi Bapak Ibu kalau ingin mau bertanya supaya teman juga jangan private kalau bisa jangan private buat saja secara general atau to anyone ini ada minta di screenshot screenshot orat-oretnya Pak bukan di screenshot Pak bukan screenshot saya akan share file mentahnya ke grup WA tunggu kalau saya gunakan screenshot masih menyiksa tapi kalau saya kirim filenya itu tinggal dikembangkan jadi tidak usah khawatir Pak jadi template tadi Pak yang diisi adalah panduan iya betul panduannya Pak ini yang saya bikin ini saya tidak bikin screenshot itu akan menyiksa Bapak Ibu saya akan kirim share di grup nanti secara mentah-mentah ini Ibu Putridian kebetulan Putridian ini teman saya tapi saya belum pernah lihat orangnya dia adalah orang larasumber di Bimbingung Koseling Pak Ketua teman-teman sudah memasukkan Halo Tabe teman-teman kan sudah pernah memasukkan topik-topik teman-teman sudah pernah memasukkan topik yang ke Pak Budi masih kurang Pak masih kurang makanya saya saya dahulu tadi dengan apa tadi itu Mapping S2 apa Tadi Pak Budi bilang bahwa ada teman-teman sudah buat topik tapi masih lemah iya masih lemah ditunjukkan dimana titik lemahnya yang kemudian bagaimana memperbaikannya topik itu aduh yang jelas begini kalau masih menggunakan nanti orangnya nanti orangnya keberatan Pak seorangnya ini etika juga iya contoh misalnya misalnya begini ada tadi begini bimbingan counseling di madrasah alia regeri kira-kira menarik tidak topik itu ini hanya tulis misalnya oke saya ambil sini membanding misalnya ada yang menulis begini bimbingan counseling di SMA negeri kasar perlu diser ya perlu luas saya kasih besar-besar ini mau ajar bisa tidak dijadikan ini topik konseptual belum belum makanya ditambah makanya saya kasih ditambah apa yang digunakan bimbingan counseling dengan pendekatan pendekatan apa disini ada pendekatan pendekatan counselingnya apa disini ada counseling hilang Pak hilang betul pendekatan kursi kosong misalnya atau menggunakan teknik kursi kosong misalnya saja Pak ini dengan teknik kursi kosong misalnya dengan teknik kursi kosong oke dalam memeningkatkan motivasi belajar visual kalau ini bagaimana kalau ini kira-kira bagaimana ini Pak iya ini yang counseling dengan teknik kursi kosong dalam meningkatkan motivasi belajar visual di esing mana di diokasar ya sudah ada konsep yang ditawarkan disini selain bisa menjadi artikel konseptual bisa juga dilanjutkan menjadi penelitian tadi saya ambil contoh di grup tentang birokrasi misalnya misalnya saya ambil lagi contoh apa itu pengembangan sumber daya manusia SDM model model pengembangan model pengembangan SDM model apa kita ambil misalnya ini ada modelnya banyak sekali model disini matching model dalam pengembangan SDM aparatur sipil negara di BPSDM Sulbar kira-kira bagaimana ini Pak sudah ada konsep yang bisa penelitian yang saya menawarkan adalah pengembangan SDM aparatur sipil negara tapi menggunakan matching model yang mungkin juga kenapa mungkin mana saja di kalangan aparatur sipil negara yang belum paham tentang apa sih matching model dalam pengembangan SDM itu seperti apa wujudnya makanya saya ingin mengangkat sebuah isu tentang itu atau sebuah konsep tentang itu seperti itu barangkali izin saya minta coret-coret punya Bapak dulu oh begitu silahkan ada request silahkan silahkan saya silahkan kembali oke saya kirim request dulu oke approve ya ya oke silahkan Pak saya story saya mau maaf bakar kayu bakar dulu silahkan Pak saya mau coba siapa atau bisa Pak kok kok pas kok gak bisa gak mau ini 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 modelnya saya pakai warna apa ya saya pakai warna ikut coret-coret juga jadi saya ini saya ini menampilkan matching model di dalam pengembangan SDN aparatur dimana itu di BPSDM bulbar jadi Bapak Ibu yang mau WI yang mau ke jendak utama silahkan ini nanti bisa dengan penelitian cintakan kediklatan apakah namanya PTD atau apakah bisa bisa juga menggunakan penelitian survei dan lain-lain itu gunanya Bapak Ibu mohon maaf saya tidak maaf menggurui itulah gunanya kalau kita melakukan pemetaan isu dan pemetaan isu ini saya sudah share ya maaf Bapak Ibu saya sudah share pemetaan isunya di grup itu masih kurang saya pikir masih banyak yang bisa ditulis disitu tapi itu saja yang saya kirim sudah ratusan judul bisa muncul disitu bagaimana Pak Dokter Jayani iya Pak Dokter Jayani itu kerjanya juga membuat pemetaan 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 pimpinan kelompok untuk meningkatkan sekitar goton royong dan kedisipinan dengan konsep rencana ini bagus pimpinan kelompok untuk meningkatkan sekitar goton royong dan kedisipinan dengan konsep rencana aksi ini ada dari peserta ini saya belum selesai mengetiknya saya tambahkan rencana aksi dan evaluasi menuju sukses penamas bagaimana model konstruktualnya itu sudah bagus iya cuma kebanyakan Pak yang terlalu banyak meniksa diri yang terlalu meniksa diri judul paling banyak 16 kata selain kebanyakan juga konsepnya terlalu banyak kalau bisa kali ini satu berikutnya lagi satu berikutnya lagi satu itu jauh lebih bagus dibanding langsung keseluruhan yang mau ditulis bisa jadi 3-4 ini Pak bisa menjadi kajian disertasi ada pertanyaannya lanjut untuk artikel konseptual berarti poin-poin apa saja poin-poin apa saja Pak Siddiq mungkin bisa bertanya langsung Pak Siddiq Wibowo silahkan Pak Siddiq biar bisa lebih ditangkap pertanyaannya Pak atau Pak Ketua baca di chatnya itu Pak apa itu ada di chatnya itu silahkan dibaca Pak supaya Pak Ketua lebih bisa menangkap maknanya ada yang terakhir cuma Dian oh dia kirim privat ke saya berarti oh iya privat apa sih Pak oke jadi itu tadi kemudian dia lanjut dengan tambahan untuk artikel konseptual berarti poin-poin yang ada apa saja oke saya ulangi kembali Pak saya ulangi kembali tetap kembali poin-poinnya itu tetap mengacu kepada topik yang kita angkat Pak tadi mungkin kalau bisa diperhatikan ini misalnya ini saya ingin mengatakan penerapan e-canceling berbasis what up dalam mengatasi kebosanan belajar siswa di dalam pandemi ini saya highlight ini beberapa kata yang saya highlight itulah menjadi poin-poin penting di dalam pembahasan sekali ringkasnya itu makanya di sini di pendahuluan ada di pendahuluan ada jadi ini namanya Pak pembahasan teoretis jadi yang ke bawah ini saya kasih warna ini kasih warna warna biru ini semua ini disebut dengan pembahasan secara teoretis boleh ditulis langsung saja Pak kata kuncinya itu pembahasan teoretis cuma biasanya kalau ditulis begitu nah tulis juga Pak dalam kurung saja pembahasan teoretis berikut ini jangan ditulis Pak saya highlight ini apa kursusnya dikasih warna apa bagus ini kasih warna merah ya dari mana saya ambil Pak Sidik dari mana saya ambil ini dari mana saya ambil ini tetap lagi kembali ke apa yang saya tulis di pendahuluan intinya apa yang saya tulis di abstrak dan apa yang menjadi topik itu ringkasnya Pak saya ingat sering saya bergurau dengan teman-teman cukup sekali dua kali ke warung kopi selesai artikel konseptualnya ya Pak Dr. Jayadi ya Pak Dr. Jayadi sudah siap jadi kalau dari Pak Tantap yudah Pak yudah mengatakan kemarin penulis warung kopi oke teman-teman mantap mantap siapa ini Pak Kadir mungkin mau bicara Pak Kadir silahkan bicara bagi Pak Kadir saya mohon maaf karena saya berasap terus nggak sampai kesini kalau ada asap di laptopnya Pak Pak bukan dari laptopnya Pak itu Pak Kadir ada yang lain mungkin Pak Pak Hityar ada pertanyaan lagi dari Pak Hityar Hatta apakah artikel konseptual sepenuhnya hanya mengupas konsep belakang apakah membutuhkan fenomena atau data dari lapangan oke terima kasih banyak Pak Hityar saya lupa tadi bukan saya lupa mungkin intrisik tadi disini di bagian pendahuluan nah ini fakta ini Pak kalau kita ambil jurnal ilmiah disini bukan teori yang kita ambil tapi kita ambil dari fakta hasil penelitiannya orang jadi disini mengupas fakta juga Pak jadi di jurnal ilmiah itu selain kita ambil fakta juga sebagai ada konsep disitu makanya saya tulis ini jurnal-jurnal-jurnal bukan buku kalau buku kan teori jadi jurnal itu misalnya berfungsi ganda kita bisa menerima konsep disitu sekaligus kita menerima fakta seperti yang disampaikan Dr. Jaya di beberapa hari yang lalu di mendelei mengambil di bagian aflatnya hasil penelitiannya atau di bagian kesimpulannya misalnya saya tulis ini berlaku pembelajar siswa pada umumnya masih tergolong rendah bersarkan hasil kajian Dian Putri tahun sekian misalnya menunjukkan bahwa nah itu diambil dari tulisannya Dian Putri misalnya oh maaf Bapak Ibu antara saya misalnya di SMA ini masih dibolehkan sekipun ini relatif bersifat subjektif nah hasil pengamatan penulis dalam kegiatan apa misalnya dalam kegiatan supervisi misalnya dan lain-lain ya 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 karena begini Pak fakta itu fakta ilmiah itu adalah fakta yang mudah dilacak untuk kebenarannya jadi kalau hanya mengatakan hasil pengamatan penulis itu jauh agak susah dicelacak kebenarannya kalau mau ya cantungkan dalam kegiatan apa supaya orang orang bisa paham oh iya dulu ketika melakukan supervisi ada data yang diperoleh seperti itu atau mungkin bisa dari hasil rekaman hasil dokumentasi dan lain-lain oke seperti itu Pak terima kasih ini ada lagi dari Ibu Santi jika saya ambil hasil penelitian yang berbasa Inggris lalu saya translate dan memasukkan dalam tulisan apakah tidak dianggap pelagian kalau ibu tulis ulang terjemahkan kemudian tulis ulang cantungkan siapapun tulisnya ya tidak kecuali kalau copy paste ya namanya kutipan langsung tapi menurut Dr. Tuti jangan terlalu kepanjangan itu pun ada ada aturannya ya ada juga ini satu tadi menarik Pak ya silahkan tidak sabar mau selesaikan segera artikel konsep tuanya oh karena yang topik yang dibahas punya beliau kalau gitu artinya beliau sudah tertuntun dari dari topik sampai dengan kesimpulan kebetulan saya perkenalkan seibusan niasnya itu adalah teman saya dulu di SMA 5 saya banyak terbantukan oleh beliau ketika kami membimbing kelompok karya ilmiah di SMA 5 jadi kegiatan saya di sana Pak kurang lebih 10 tahun kerjaan saya di sekolah tidak ada jabatan lain kecuali menemani siswa jadi ratusan jadi ratusan tiap tahun itu siswa saya gembleng untuk menulis dan Alhamdulillah Lipi bosan melihat saya tampil di Lipi mendampingkan anak untuk berlomba dan tidak pernah tidak juara jadi saya tidak pernah juara di Indonesia cuma sering mencetak juara itu bersama dengan Ibu Sani Asa Ibu Sani Asa ini kemudian beliau pindah ke SMA 19 saya pindah ke SMA 19 nanti ada heran kenapa Ibu Sani Asa terus-terus namanya itu nama semaminya Ustaz Ridwan oke ada lagi Pak kalau tidak ada saya share langsung ini semua topik-topik ini saya share apa tadi topik ini saya share apa perlu file mentahnya juga ini kalau perlu file mentah dari pengombongan apa tadi ini file mentah dari pemerintah ini saya akan kirim ke grup terserah mau diacak-acak mau dikopi dan lain-lain terserah jadi tapi kembali ke misalnya BPSD yang sulbar ke BPSD Jawa Tenggara ke Nusa Tenggara kalau ada teman mengatakan susah mencari judul kasih lihat ini judul berapa judul kita mau tidak alasan tidak punya judul boleh dibuka kembali yang mana Pak yang model tadi cara mencari judul ini ini saya share ini kayak grup saya share ini grup ini 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 khusus untuk model pengembangan SDM ini Pak ini sesuatu yang tren ini ini model-model kekinian saya tidak tahu apakah pernah dikupas di pelatihan-pelatihan pengembangan sumber daya manusia atau karena saya juga orang baru masuk di BPSDM apakah ini pernah dimodelkan atau bagaimana contoh guru tadi sudah selesai Pak sekarang bagaimana contoh dari sudah suara diambil dalam ambil topik sini Pak misalnya itu bukan baru topiknya Pak tadi kita belum bicara abstraknya oh ya berarti Bapak maksa saya untuk menulis lagi oke sampai santai saja Pak tidak usah seperti itu saja bukan berarti saya tidak mau intinya kalau ini misalnya tapi ini kan ada matching model jadi caranya saya suka highlight 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 dulu matching model mengenai pengembangan SDM ASM jadi hanya dua ini kalau bicara tentang pengembangan aparatur sipil jadi saya mungkin bicara tentang ASM dulu apa di ASM bisa bicara tentang Bapak akan dipahami daripada saya ini kompetensi misalnya tidak tampak di layar Pak bisa bisa sedikit Pak silahkan Pak Pak Kadir silahkan baik terima kasih Pak ini kebetulan karena di Sulbar ini kan namanya juga provinsi baru jadi mau tidak mau kita dituntut juga untuk memberikan andil bagaimana memberikan ya semacam tulisan lah ya kayak jurnal saya berpikiran begini Pak ini masuk di kategori mana ini karena saya berpikir begini bahwa selama pandemi ini kita tidak pernah bersentuhan dengan kantor jadi saya mengangkat dulu yang pertama ini ya judul Pak ya penerapan IGEP dalam pelaksanaan tugas bagi aparatur pelaksana jadi aparatur pelaksana itu adalah yang stop-stop ini Pak penerapan penerapan IGEP dalam pelaksanaan tugas bagi aparatur pelaksana pelaksana dalam menghadapi pandemi Corona 19 itu bagaimana Pak anunya itu aparatur pelaksanaan IGEP elektro government IGEP 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 elektronik government ya ini EGP 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 E ya 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 pelaksanaan dalam pandemi ya dalam pelaksanaan tugas bagi aparatur pelaksanaan pelaksanaan IGEP dalam dalam pelaksanaan tugas aparatur pelaksana ya dalam menghadapi pandemi Corona oke mungkin bahasanya saya sederhana COVID-19 oke saya sederhana bahasanya Pak ini penerapan EGP dalam pelaksanaan tugas aparatur pelaksanaan dalam pandemi COVID-19 ya ini bisa Pak bagus bagus tumpuannya begini Pak jadi tumpuannya ini berfokus pada staff-staff ini aparatur pelaksana kalau sekarang ke pelaksanaan itu adalah staff oke jadi untuk level 4 itu kan pengawas ya ini objeknya ya objeknya ini ini konsepnya iya ini konsepnya ini adalah apa ini prep apa ini apa itu pelayanan iya pelayanannya iya pelayanannya iya 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 silahkan Pak kenapa tidak jadi Bapak bicara banyak jadi mungkin Bapak pertama bicara tentang pandemi iya COVID-19 silahkan banyak sekali berita tentang ini iya pandemi COVID-19 iya kemudian tugas aparatur pelaksana kemudian kinerjanya mereka kinerja dalam COVID-19 iya dalam pandemi COVID-19 tentunya iya penerapan EGOV iya karena itu yang menjadi fasilitasinya itu iya betul ini Pak silahkan cari referensi sebanyak-banyaknya tentang ini oh yang keempat ini tadi Pak iya dan keempat ini masuk di abstrak dulu Pak ya iya bicarakan di abstrak dulu Pak betul Bapak serang tangkap betul jadi pertama di abstrak kedua diambil pointernya kalimat paragraf jadikan paragraf di penumpulan kemudian setelah itu masuk di pembahasan teorinya bahas kembali itu Pak secara teoritis iya berangkat begini Pak Kadir siap terima kasih Pak Ketua iya terus semangat Pak Kadir Pak Kadir terlihat puas Pak Kadir tadi saya sudah mengarahkan beliau supaya buat abstraknya sampai kesimpulan beliau ini masaknya si batang ahli isat satu batang jadi bukan satu batang ini ada tambahan tanpa dari Pak Itiar Hatta apakah boleh konsepsi yang digunakan di disclaimer atau ditanggapi jika tidak relevan dengan temuan kajian konseptual kita silahkan jadi ada namanya pro kontra terserah terserah bisa menampilkan pro kontra misalnya banyak hasil penelitian oleh Ahmad ilham ilham tahun sekian menyatakan seperti ini namun persahakan teori ini mengatakan silahkan buat disclaimer-nya pro kontra-nya Pak silahkan atau debet-tbl di dalam tulisan itu yang penting debet-tbl-nya ataukah disclaimer-nya itu tidak bersifat narasidiksi tidak bersifat subjektif oke ada lagi pertanyaan dari Ibu Eli apakah penetapan judul itu tidak harus mencantumkan lokus untuk untuk kajian sorry untuk artikel konseptual lokus tidak menjadi penting kalau mau mencantumkan boleh juga tapi kalau tidak dicantumkan tidak ada masalah karena kita belum melakukan kajian lombok-lombok melakukan riset ibu Eli ini adalah peserta paling cepat hadir makanya sejati itu Ibu Eli yang paling ketiga jadi Ibu Eli kalau mau mencantumkan lokusnya boleh tapi kebanyakan dari artikel konseptual itu tidak mencantumkan lokus karena sifatnya bersifat konsep istilahnya ini kita mau menjual konsep jadi saya selalu mengistilahkan itu saya mau menjual konsep ditulisan bukan menunjukkan sebuah hasil penelitian meskipun sebenarnya konseptual itu adalah hasil penelitian kajian secara referensi secara literatur jadi literatur riset namanya tapi tidak ditunjukkan penelitiannya hanya konsepnya saja saya mau tampilkan hasil penelitian saya tapi cuma agak susah karena bahasa inggris tidak keberatan bapak ibu silahkan pak saya cari dulu misal dimana oke izin kita berapa dulu ini pak jadi bapak ibu saya perlihatkan ini artikel saya sudah pernah di ini ini di ini konfirmasi faktor analitis hamdan sahid ini adalah profesor saya yang memperyai nama kemudian saya ini kemudian sahid muhammad adalah orang yang menunjukkan ke saya bagaimana cara ini menstab artikel internasional jadi ini bapak ibu lihat di bagian latar belakang ini hanya empat paragraf di setiap paragraf bapak ibu seperti yang dikatakan pak jaya di beberapa malam yang lalu paling tidak setiap kita membuat sebuah statement kalau itu adalah kutipan bahkan lebih dari satu mungkin bapak lihat ini padat padat literaturnya disini referensinya apakah ini hasil penelitian bukan pak bukan penelitian saya hanya menyampilkan contoh-contoh yang saya ambil di dalam mengelakukan uji dari faktor analisis dan ini hanya enam halaman saja enam halaman ini hanya enam halaman saja telah disitasi kebetulan tahun lalu saya ambil lalu-lalu sudah disitasi berapa ini ini yang membaca 131 yang mensitasi 165 dari dari 60 dan hari ini disitasi dan diterbitkan itu sudah 61 kali disitasinya diterbitkan di jurnal internasional yang mensitasi sudah 165 orang jadi jadi itu itu bahwa mensitasi semakin banyak tulisan itu saya ulangi semakin banyak mensitasi kita punya tulisan berarti alhamdulillah tulisan kita semakin bagus dan saya seringkali mendapatkan kiriman email spesial dari beberapa profesor dokter di luar negeri setelah dia menggunakan konsep saya di dalam artikel itu dianggapnya sebuah teman baru padahal bukan ya ini lanjutan disclaimer dalam tulisan kita harus berbasis data juga ya Pak ya betul karena kalau kita membuat sebuah disclaimer tidak punya data ya nanti kita dianggap ngeyel juga Pak Ibu Eli minta kembali disayangkan konsep IGAFnya tadi Pak Kadir oke ternyata Ibu Eli ini ngapain semua Pak Kadir ya biar tulisannya Pak Kadir juga ngapain juga apanya mau dilihat bicara dong Bu Eli makanya mau dengar suaranya Bu Eli dapat apa suaranya Bu Eli oke mungkin dia mau screenshot Pak tidak usah screenshot Bu saya akan sering mentah-mentah nanti di grup kalau saya screenshot itu artinya yang memberikan lagi pekerjaan susah buat Bapak Ibu kalau kiriman teman saya tinggal di copy saja kalau mau oke Pak ini sudah lewat dari jam 10 dan kita sudah berdiskusi sudah 10 jam 30 menit Pak 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 Budi baik Bapak Ibu terima kasih banyak atas perhatiannya saya sekali lagi mohon maaf jika ada tutur kata-kata saya yang tidak berkenaan tindak tanduk saya yang kurang berkenaan saya mohon maaf atas kekurangan pribadi saya sebelum minta maaf Pak bikin dulu simpulan Pak pasang di balik Pak pembahasan dari tadi bikin simpulannya dulu Pak baru oke Pak minta maaf ya lah Pak ada kebuah nih ada Kak semuanya Kak semuanya Kak semuanya Pak Budi oke bisa lupa teman alhamdulillah tadi Pak Budi sudah menjelaskan secara rinci detail lugas sederhana sebetulnya saya ingin saya sengaja memancing beliau dengan contoh-contoh lain bahwa apa yang harus dituangkan dalam tulisan mulai dari topiknya abstraknya kata kuncinya landasan teorinya pembahasannya hingga kesimpulannya secara sederhana tapi Pak Kadir tadi terlalu cepat puas sebetulnya mungkin contoh dari birokrasi juga yang ingin menulis itu yang saya ingin pancing dari Pak Budi tapi tidak apa-apa karena pertemuan kita tidak berakhir di sini setelah bagian kelas teman-teman bisa berkoordinasi sharing beri teman-teman yang sudah terbagi di dalam untuk pembelajaran online kita berbasis web selanjutnya akan memasuki kelas-kelas masing-masing mungkin bukan cuma admin nanti yang bisa 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 men-share Pak Budi akan membukanya kemudian selama tanggal sekarang tanggal 13 itu ada pembelajaran sampai tanggal 17 akan ditutup secara resmi oleh Pak Kaban tetapi pembelajaran itu terus berlanjut hingga Pak Budi menjamin teman-teman sudah bisa membuat artikel ilmiah saya kira yang perlu saya sampaikan terima kasih banyak partisipasinya Pak Budi teman-teman yang lain senior-senior rakan-rakan yang lain Bila Itofti Walidaya wassalamu besok masih ada Pak ya Pak Kadir besok masih ada Pak pertemuannya nanti di grup lagi setelah ini oh di grup siap jadi baik sedikit Pak ya silahkan Pak Budi sedikit Pak Mat saya kembali minta maaf memohon maaf sebanyak-banyaknya kepada Bapak-Bapak Ibu senior-senior saya pertandingkan saya jika ada tutur-tutur saya yang tidak berkenal mohon dimaafkan seperti itulah saya tapi insya Allah saya akan tetap menemani Bapak Ibu hari ini bukan hari yang terakhir Bapak Ibu bisa tadi seperti yang kata Pak Ahmad di grup kelas kalau ada yang menginginkan live silahkan mungkin di saya sukanya malam Pak kalau siang saya biasa tidak tidur bisa pake kalau siang misalnya misalnya nanti diatur bahkan setelah ditutup pun saya bilang Pak bahkan setelah ditutup pun setelah pandemi dan setelah apa semuanya Bapak menginginkan live dengan saya silahkan Bapak Ibu bikin appointment dulu bikin perjanjian dulu jangan diskaster Bapak banyak hal yang bisa kita diskusikan ini belum tuntas silahkan Bapak Ibu mau diskusi tentang misalnya ada teman dari WI atau guru yang ingin membuat penelitian PTK ada Pak Jayadi yang pakarnya PTK saya bisa bantu-bantu membuat penelitian menggunakan data insya Allah kita sharing dengan statistik sharing dengan metodologi sampai Bapak bisa membuat sebuah penelitian bagaimana membuat instrumen bagaimana solidasi instrumen dan lain-lain tidak usah insya Allah kami tidak bosan-bosan teman-teman yang terlibat harus membuat semuanya mempunyai tingkat kesebaran yang tinggi kecuali saya kalian tidak sabar sekali lagi mohon maaf terima kasih banyak Pak Ahmad dan teman-teman lain sudah berpartisipasi di tempat ini di forum ini sampai jumpa di lain kesempatan saya tetap menunggu respon dari Bapak Ibu di live saya lihat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ternyata Bliro buat kesimpulan lagi terakhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam